Semifinal Piala AFFU 16 2022, Indonesia bakal melawan juara dari grup C. Masih ada dua negara yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket ke semifinal Piala AFFU 16 2022. Tetapi pelatih timnas U16 Indonesia, Bima Sakti, tidak terpengaruh siapapun yang menjadi lawannya. Baik itu Malaysia, Myanmar atau Kamboja, dia akan tetap melawan dengan kekuatan penuh. Pelatih asal balik papan tersebut mengakui bahwa timnas U16 Indonesia mendapatkan keuntungan. Pasalnya mereka mendapatkan waktu istirahat yang lebih banyak daripada tim lainnya. Untuk target ke depan, Bima Sakti berharap timnya mendapatkan peluang besar untuk menang. Tidak hanya menang di semifinal, timnas U16 Indonesia diharapkan menang di final dan menjadi juara Piala AFFU 16 2022. Bagi Bima Sakti, semua lawan di semifinal adalah lawan kuat. Untuk memastikan diri lolos ke final Piala AFFU 16 2022, Bima sudah melakukan evaluasi dan juga mempelajari permainan dari calon-calon lawannya.